Kenapa dalam beberapa kesempatan gigi dari Marshall The Teach itu diperlihatkan berubah-rubah? Kalian tentu menyadari kejanggalan dari hal ini. Memang sampai saat ini jawaban validnya itu belum ada baik di dalam chapter ataupun di SBS. Menurut penulisan di One Piece Wiki sejauh ini, ini adalah kesalahan dari Oda. Tapi bagi kalian yang mungkin familiar dengan teori seputar Teach, mungkin akan mengaitkannya dengan teori lama tentang Teach yang memiliki tubuh yang lain, ya ataupun memiliki kepribadian lebih dari satu. Pada One Piece chapter 1054, Shanks diperlihatkan berada di perairan Wano. Tapi dia memutuskan untuk tidak masuk ke Wano padahal ada Luffy di sana. Pada chapter 1079, Shanks bertanya pada Honggo mengenai informasi keberadaan Kurohige. Dan dia sempat berkata bahwa dia yakin kalau Kurohige akan datang di Wano. Dapat diasumsikan bahwa Kurohige adalah alasan Shanks berada di perairan Wano. Dimana dia sepertinya cukup yakin bahwa Kurohige akan muncul dan menggunakan kesempatan. Untuk mengambil salinan Rod Poneglip, baik itu entah dari Luffy, Kit ataupun Lau. Setelah kejadian Nenis Lobby, dunia mulai mengenal Sanji. Dia terkenal dengan julukan Kurohashi ataupun si kaki hitam. Tidak dijelaskan bagaimana dia cocok diberi julukan seperti ini, tapi kemungkinan karena gaya bertarungnya yang mengandatkan kaki. Dan ketika insiden Nenis Lobby, dia mengenakan pakaian yang dominan berwarna hitam. Sebutan Kurohashi untuk Sanji sendiri pertama kali muncul pada chapter 435. Senjata jarak jauh yang memiliki kemampuan buah iblis. Seperti yang kalian semua sudah tahu bahwa ada beberapa senjata yang memiliki kemampuan buah iblis. Seperti pedang milik Spandam yang memiliki kekuatan buah iblis Zouzou Nomi. Dan juga kemudian Lasu yang memiliki kekuatan buah iblis Inu Inu Nomi Model Dahshun. Lasu sendiri adalah senjata jarak jauh milik Mr. V. Sejak kapan Dragon memiliki Tato? Salah satu yang pasti diperhatikan banyak orang dari Dragon adalah Tato di wajahnya. Di dalam komik, sampai sejauh chapter 1079 belum ada penjelasan apakah Tato ini memiliki makna khusus atau tidak. Dan sejak kapan Dragon mulai memiliki Tato ini juga belum terungkap. Tapi setidaknya sekitar 22 tahun yang lalu, Dragon belum memiliki Tato ini. Dan 12 tahun yang lalu, dia terlihat sudah memilikinya.